Kemelut Kerajaan Mancu Jilid 9 Malam itu ia berada di ruangan yang bersebelahan dengan kamar kaisar, dihubungkan sebuah pintu tembusan Malam itu ia mendengar suara gaduh di kamar kaisar Ia cepat membuka pintu tembusan dan ia dihadang dua orang taikam yang menyerangnya Ia berhasil merobohkan mereka dengan sambitan pek hawe aciam, akan tetapi ia terlambat menyelamatkan kaisar Ia melihat bayangan taikamboan kit melarikan diri mi lalui pintu Karena ingin mi lihat keadaan kaisar, ia tidak sempat mengejar dan ternyata ia mendapatkan kaisar telah tewas dengan luka-luka bacokan pada leher dan mukanya sehingga tak dapat dikenali lagi Ia mencoba untuk melakukan pengejaran namun taikamboan telah lenyap Maka ia lalu berteriak dan memanggil para prajurit pengawal dan membangunkan seluruh penghuni istana Demikianlah apa yang terjadi malam tadi Pian Hwa mengakhiri ceritanya dan ia menceritakan juga bahwa lima Orang prajurit pengawal juga ditemukan mati di taman tak jauh dari kamar kaisar Dan mereka adalah lima orang pengawal yang malam itu bertugas jaga di depan kamar kaisar Mudah diduga bahwa mereka tentu dibunuh pula oleh taikamboan kit dan dua orang pembantunya yang tewas oleh Tian Hwa Tentu saja kejadian yang sesungguhnya tidak demikian Setelah wajah mayat boan kit dirusak dengan bacokan-bacokan pedang agar tidak dapat dikenal Mayat itu lalu diberi pakaian kaisar yang seperti pakaian pendeta dan dilumuri darah Kemudian mayat itu diletakkan di atas pembaringan kaisar Setelah itu, dengan kepandainya, Tian Hwa menyelundupkan kaisar keluar dari istana Bahkan keluar dari pintu gerbang kota raja Setelah tiba di luar kota raja, dua orang pelayan yang setia sudah menunggu lebih dulu Dan kaisar yang mengenakan jubah pendeta Buddha dan menggunduli rambut kepalanya itu lalu pergi menjauh dari kota raja Setelah itu, baru Tian Hwa kembali ke istana dan bersama para pelayan yang setia mereka menjerit-jerit sehingga membangunkan seluruh penghuni istana Tentu saja cerita Tian Hwa ini dipercaya oleh semua orang pendengarnya, apalagi terbukti adanya jenazah raja Mereka tidak dapat mengenali wajah jenazah itu, akan tetapi dari bentuk tubuhnya tidak ada yang ragu bahwa itu adalah jenazah kaisar sunci yang sudah dirawat dan dimasukkan peti mati Sudahlah, malah petaka itu sudah terjadi Mudah saja nanti kita berusaha untuk mengejar dan menangkap Taekambo Ankit dan menghukumnya Sekarang, yang terpenting, kita tidak boleh membiarkan kerajaan tanpa kaisar Hal ini dapat menimbulkan kekacauan dan akan memancing datangnya musuh negara untuk menyerang kerajaan yang sedang luong tidak ada pemimpinnya Maka, aku mengusulkan agar sekarang juga ditentukan siapa yang berhak menggantikan Kedudukan kaisar, menggantikan mendiang ayahanda kaisar kata pangeran lengkok cun penuh semangat Ah, baik sekali itu Aku juga akan mengusulkan begitu Kata pangeran Chu Kiong, tidak kalah bersemangatnya Pangeran Bo sebagai pimpinan sidang menoleh kepada Chiang Taijin, pembesar tinggi yang paling tua Usianya sudah lebih dari 70 tahun dan dia dikenal sebagai tua-tua dan penasihat di istana Melihat pangeran Bo menoleh dan memandang kepadanya, pejabat tinggi yang sudah tua dan setia ini segera bangkit berdiri dan berkata dengan suaranya yang halus dan tenang Soal pengganti kedudukan kaisar, hal itu kami rasa tidak menjadi masalah dan tidak perlu dibicarakan lagi Bukankah mendiang seribaginda kaisar telah mengangkat seorang pangeran mahkota? Menurut hukum yang berlaku, kalau kaisar meninggal dunia, sudah barang tentu yang menggantikan kedudukannya adalah pangeran mahkota Dalam hal ini pangeran mahkota Kang Siakan tetapi ayah Anda belum pernah meresmikan pengangkatannya sebagai pengganti kedudukan kaisar bantah pangeran Lengkok Chun Karena itu, aku sebagai putra ayah Anda yang selung, akulah yang berhak menggantikan kedudukannya sebagai kaisar tidak benar dan tidak bisa teriak pangeran Su Kiong Kakanda pangeran Lengkok Chun, biarpun paling tua, akan tetapi merupakan putra selir ketujuh Menurut kepantasan, yang berhak menggantikan kedudukan kaisar dilihat dari urutan kedudukan para istri ayah Anda Memang yang paling berhak adalah adinda pangeran Kang Si karena dia adalah putra dari ibunda Permaisuri Akan tetapi dia masih terlalu kecil untuk menjadi kaisar dan memang benar, ayah Anda belum meresmikan dia menjadi penggantinya Urutan yang kedua adalah keturunan selir kedua, akan tetapi ibunda selir kedua hanya mempunyai anak perempuan Maka urutan berikutnya adalah anak ibunda yang menjadi selir ketiga Jadi, kalau mau menurut aturan dan kepantasan, akulah yang berhak menggantikan kedudukan kaisar pendapat pangeran Su Kiong itu tidak benar Bentak pangeran Leng Kocun Pendapat kakanda pangeran Leng Kocun lebih tidak benar lagi pangeran Su Kiong juga membentak marah Kedua orang pangeran ini sudah bangkit berdiri dan saling pandang dengan meti merah melotot Harapan Anda berdua tenang Ketahuilah para anggota keluarga kerajaan dan para pejabat tinggi, kami telah menerima surat wasiat yang ditulis dan ditinggalkan oleh mendiang kakanda kaisar Sun Chi Akan saya bacakan surat wasiatnya, nanti dulu bentak pangeran Leng Kocun Surat wasiat seharusnya dipegang oleh orang yang dapat mewakili ayah Anda Kaisar Pamanda pangeran Bung Hun Ki tidak mempunyai kekuasaan itu benar Pamanda pangeran Bung tidak berhak teriak pula pangeran Su Kiong Aku yang berhak tiba-tiba terdengar suara nyaring seorang wanita Semua orang memandang dan yang bicara adalah Ciu Tian Hwa Ia sudah bangkit berdiri dengan tegak dan sikapnya gagah sekali Akulah yang menjadi wakil mendiang pamanda kaisar Sun Chi Dan inilah tanda kekuasaanku ia mengeluarkan tekpai Tanda kekuasaan yang diberikan kaisar Sun Chi itu Dan melihat ini, para pejabat tinggi cepat membungkuk untuk memberi hormat Karena pemegang tekpai itu seolah menjadi wakil kaisar sendiri Melihat ini, pangeran Leng Kocun dan pangeran Su Kiong diam Tidak berani membantah lagi Mereka memang sudah mendengar bahwa gadis liar yang berjuluk Wang Ho Sian Li yang pernah menentang mereka dahulu itu adalah Putri pangeran Ciu Wankong, jadi masih keponakan kaisar dan juga keponakan pangeran Bung Bahkan masih menjadi saudara mereka sendiri Mereka tahu pula bahwa Tian Hwa telah menyelamatkan nyawa kaisar Sun Chi ketika diserang lima orang pembunuh dahulu Maka tidak mustahil kalau kini gadis itu membawa tekpai pemberian kaisar Melihat tidak ada yang berani membantah Tian Hwa menerima surat wasiat itu dari tangan pangeran Bung Hun Ki lalu berkata dengan lantang Akulah yang menerima dari tangan mendiam pamanda kaisar Sun Chi, tekpai dan surat wasiat ini Maka aku pula yang berhak membacanya Siapa yang berani menentang pesan terakhir mendiam pamanda kaisar Sun Chi, silakan maju Aku berhak atas nama kaisar untuk menghukumnya ucapan itu demikian berwibawa dan tidak ada yang berani membantah Pangeran Leng dan pangeran Su tentu saja merasa jengkel dan marah Akan tetapi mereka maklum bahwa kalau mereka berani membantah kenyataan ini Semua orang yang berada di situ pasti akan menentangnya Melihat tidak ada yang berani membantah Tian Hwa lalu membaca surat wasiat itu yang maksudnya Kaisar Sun Chi menyatakan bahwa dia mengangkat pangeran mahkota Kang Si menjadi penggantinya Yaitu menjadi kaisar baru kalau dia sudah tidak ada Setelah ia selesai membacakan surat wasiat itu Tehian Hwa duduk kembali Kini pangeran Bo Hun Ki bangkit berdiri Kami yakin bahwa kita semua pasti menghormati dan mentaati perintah terakhir dari mendiang kakanda kaisar Sun Chi Nah, kini sudah dipastikan bahwa pangeran mahkota Kang Si yang akan dinobatkan menjadi kaisar kerajaan Ceng kita Pelaksanaannya akan dilakukan setelah lewat masa perkabungan 100 hari dari kematian kakanda kaisar Sun Chi Kami kira hadirin semua merasa setuju dan tidak ada yang merasa keberatan Tiba-tiba pangeran lengkok Cun bangkit berdiri dan bicara dengan lantang Paman pangeran Bo Hun Ki mengingat bahwa adinda pangeran Kang Si baru berusia 10 tahun Masih kanak-kanak tidak mungkin dia dapat mengatur pemerintahan Sudah tentu dia membutuhkan seorang pendamping atau penasihat yang dapat dipercaya Nah, aku sebagai kakaknya yang tertua berhak untuk menjadi pendamping dan penasihatnya Maka dalam sidang ini aku minta agar hal ini dibicarakan dan disetujui semua yang hadir mendengar ini Pangeran Chu Kiong cepat memberi tanggapan Aku tidak setuju dengan pendapat kakanda pangeran lengkok Cun Dia sudah terlalu tua untuk mendampingi adinda pangeran Kang Si Yang paling tepat untuk mendampinginya adalah aku sebagai calon pewaris kedua setelah pangeran mahkota Dan usiaku jauh lebih muda dari kakanda pangeran leng sehingga dapat bergaul lebih baik dengan adinda pangeran Kang Si Kembali semua orang bicara sendiri, ada yang mendukung pangeran leng, ada pula yang membenarkan pangeran Chu Agaknya kedua orang pangeran ini memiliki pendukung masing-masing di antara para pejabat tinggi yang hadir Melihat keadaan menjadi ribut, Tian Hwa bangkit lagi dan berkata dengan nyaring Harap Cui, Anda sekalian, tenang Saya sebagai pemegang kekuasaan yang diberikan mendiam pamanda kaisar Menyatakan bahwa perebutan kedudukan pendamping kaisar yang baru itu tidak tepat Seorang pendamping kaisar seyogianya merupakan seorang yang paling dekat dengan kaisar Dalam hal ini adinda pangeran mahkota Kang Si Oleh karena itu, sepantasnya dia sendiri yang akan memilih nanti setelah dia dinobatkan menjadi kaisar Dia sendiri yang akan memilih siapa yang akan menjadi pendamping dan penasihatnya Seperti tadi, ucapan Tian Hwa itu pun tidak ada yang berani membantahnya karena ucapan itu memang pantas dan cukup adil Pangeran Bo Hun Ki lalu bangkit berdiri dan berkata Kami kira keputusan itu sudah tepat sekali Nanti setelah lewat perkabungan selama seratus hari, pangeran mahkota Kang Si akan dinobatkan menjadi kaisar Dan dia yang akan memilih siapa yang menjadi pendamping dan penasihatnya Sekarang, kami minta adinda Chiu Tian Hwa sebagai pemegang tekpai untuk menunjuk seorang yang akan menjadi pejabat kaisar Sementara sebelum pangeran mahkota dinobatkan menjadi kaisar, Chiu Tian Hwa bangkit berdiri lagi Mengingat bahwa selama ini yang paling dekat dengan mendiam pamanda kaisar Sun Chi adalah pamanda pangeran Bo Hun Ki Sehingga beliau diberi kepercayaan untuk mendidik pangeran mahkota Maka atas nama kaisar saya menunjuk pamanda pangeran Bo Hun Ki untuk menjabat kedudukan kaisar Sementara pangeran Bo Hun Ki cepat menanggapi Aku tidak keberatan, akan tetapi hanya dengan satu syarat Yaitu aku harus didampingi Ananda Chiu Tian Hwa sebagai pemegang kuasa yang diberikan oleh mendiang kaisar sendiri Saya menerima syarat itu Apakah ada di antara Chui yang tidak setuju kata Tian Hwa? Kembali tidak ada yang berani menolak karena memang semua yang diajukan itu masuk akal Dan sesuai dengan aturan Seorang pemegang tekpai seolah menjadi pribadi kaisar sendiri yang semua ucapannya merupakan perintah yang tidak boleh dibantah oleh siapapun Demikianlah, persidangan itu selesai Semua orang merasa puas dan lega, kecuali tentu saja pangeran Lengkok Chun dan pangeran Chuk Yong Pangeran Chuk Yong dalam perjalanan pulang dari menghadiri persidangan, berjalan dengan wajah muram Tentu saja dia merasa kecewa dan penasaran sekali Li akan keputusan yang diambil dalam persidangan itu bahwa selain pangeran Kang Si ditentukan menjadi pengganti kaisar dan akan dinobatkan sebagai kaisar baru dan dia yang berwenang memilih pendamping atau penasihatnya Juga ditentukan bahwa pejabat kaisar selama seratus hari ini adalah pangeran Bohun Ki Dan dia sama sekali tidak dapat membantah karena Ciu Tian Hwa memegang tekpai Dia semakin benci kepada Wong Ho Sian Li itu Dia pernah tertarik, bahkan pernah saling mencinta dengan Wong Ho Sian Li Akan tetapi dia bermaksud memanfaatkan kelihayan gadis itu untuk tujuannya merebut tahta kerajaan Kini gadis itu, yang kemudian ternyata putri pangeran Ciu Wankong, malah membela pangeran mahkota Kang Si, berarti menjadi musuhnya Pangeran Ciu Kiong merasa kecewa, penasaran dan marah sekali Tiba-tiba dia merasa ada gerakan orang di belakangnya dan ketika dia menengok Dia melihat seorang wanita muda tersenyum kepadanya dan berjalan melewatinya lalu membalik dan menghadapinya Maafkan saya, apakah paduka yang bernama pangeran Ciu Kiong gadis itu bertanya Suaranya merdu, gayanya memikat dengan sinar matu yang berkilat tajam dan bibir mungil tersenyum manis sekali Pangeran Ciu Kiong mengamati gadis itu Gadis itu sudah matang, berusia sekitar 23 tahun dan yang menarik adalah payung merah yang dipegang gagangnya dengan tangan kiri Dan payung itu melindungi wajahnya dari terik matahari siang itu Bentuk tubuhnya menarik, ramping padat dan matang, wajahnya bulat dan matu serta mulutnya Menggairahkan seperti menantang Bajunya berkembang-kembang merah dengan celana setra hijau Kecantikannya agak asing, tidak seperti kecantikan wanita Hon, juga tidak seperti wanita Mancu Melainkan kecantikan wanita dari daerah selatan yang khas Pangeran Ciu Kiong segera tertarik sekali melihat kecantikan yang berbeda dari wanita lain itu Benar, aku Pangeran Ciu Kiong Engkau siapakah? Nona tanyanya, tertarik bukan hanya karena kecantikan gadis itu Juga karena dari wajah dan logat bicaranya Jelas bahwa gadis ini datang dari selatan Saya dikenal sebagai Ang Monio Chu, Nona Payung Merah Dan saya sengaja datang menjumpai paduka membawa pesan dari Raja Muda Wul Sam Kwei Ciu Kiong terkejut mendengar disebutnya nama Wul Sam Kwei Dia memang telah beberapa lamanya mengadakan kontak hubungan dengan Jenderal Wul Sam Kwei yang kini disebut Raja Muda itu Kiranya gadis ini seorang utusan dari Wul Sam Kwei Kalau sampai ada orang mengetahui bahwa dia berhubungan dengan Jenderal Wul Sam Kwei Bisa gawat dan berbahaya baginya Maka cepat ia berkata lirih Nona, datanglah nanti ke istanaku Jangan terlalu mencolok karena suasananya sedang genting Setelah berkata demikian dia cepat melanjutkan langkahnya pulang ke gedungnya Ang Moniocu, gadis cantik genit yang pernah kita jumpai ketika ia bertemu dengan Kong Liang dan Tian Hwa itu Maklum akan ucapan Seng Pangeran Maka ia pun cepat pergi ke lain jurusan agar tidak ada yang tahu bahwa ia tadi menghubungi Pangeran Ciu Kiong Sore itu Ang Moniocu datang berkunjung ke gedung Pangeran Ciu Kiong yang megah seperti istana Ia disambut oleh Tio Kuhan dan Yeu Kok Lun Yaitu dua orang di antara Kam Keng Citsian, te ujuh dewa dari Kam Keng Empat yang lain dulu telah tewas oleh Ciu Tian Hwa dan Uian Bun Sedangkan yang seorang lagi, Ciyang San, telah pergi meninggalkan Kota Raja Dua orang jagoan pembantu Pangeran Ciu Kiong itu memang mendapat perintah dari Seng Pangeran Untuk menyambut kalau gadis dari selatan, utusan Jenderal Wusem KWI itu datang berkunjung Tio Kuhan dan Yeu Kok Lun adalah dua orang jagoan yang tidak pernah sembuh dari watak mereka yang sombong Baru julukan mereka saja, ketika masih bertujuh, menunjukkan kesombongan mereka Yaitu memakai julukan tujuh dewa Sejak dulu mereka sombong dan merasa paling hebat sendiri, apalagi karena mereka menjadi jagoan seorang pangeran Biarpun kini mereka tinggal berdua, namun tetap saja mereka berkepala besar dan dengan sendirinya mereka memandang rendah Ketika melihat bahwa utusan Jenderal Wusem KWI itu hanya seorang gadis cantik yang membawa payung merah Memang Ang Moni Ocu sama sekali tidak tampak seperti seorang kengow yang pandai ilmu silat Ia cantik manis, pakaiannya berkembang dan sama sekali tidak tampak membawa senjata Begitu tiba di pintu gerbang gedung besar yang mempunyai halaman depan luas itu, Ang Moni Ocu dihadang dua orang jagoan ini yang sudah menunggu di gardu penjagaan sejak tadi Belasan orang prajurit berada dalam gardu dan hanya menonton sambil tersenyum kagum melihat seorang gadis cantik memakai payung memasuki pintu gerbang Mereka sudah dipesan oleh dua orang jagoan itu agar diam saja dan membiarkan mereka berdua yang menyambut tamu yang dinantikan oleh Seng Pangeran Para prajurit itu mengharapkan memperoleh tontonan menarik karena mereka semua maklum bahwa dua orang jagoan itu pasti akan mengoda dan mengganggu seorang gadis cantik seperti itu Tio Kuan yang berusia sekitar 52 tahun, tinggi kurus dan mukanya pucat seperti mayat, berdiri bertolak pinggang menghadapi Ang Moni Ocu Sedangkan temannya, Yeu Koklun yang berusia 50 tahun lebih dan bertubuh gemuk pendek bermuka hitam, hanya tersenyum-senyum di samping rekannya Apakah Nona yang disebut Nona Payung Merah? Tanya Tio Kuan sambil tersenyum mengejek, memandang rendah Ang Moni Ocu mengenal laki-laki kurang ajar macam ini Akan tetapi ia bersabar mengingat bahwa orang-orang ini tentu anak buah Pangeran Chu Kiong yang tadi ia jumpai di jalan dan yang menarik hatinya karena Pangeran yang masih muda itu memang tampan dan gagah sekali Benar, aku Ang Moni Ocu hendak bertemu dengan Pangeran Chu Kiong, nanti dulu, Nona Logat bicara Nona terdengar asing Benarkah menurut keterangan Pangeran Chu bahwa Nona datang dari Yeunan Hou yang berada jauh di selatan Ang Moni Ocu mengerutkan alisnya? Pembantu Pangeran ini cerwet benar Ia merasa tidak perlu untuk memperkenalkan diri lebih banyak terhadap si muka pucat ini, maka ia cepat menjawab Benar aku dari selatan Jauh-jauh aku datang untuk bertemu Pangeran Chu Kiong Cepat kalian laporkan kepadanya, ayah, Nona Kenapa Nona jauh-jauh datang dari selatan seorang diri saja? Nona seorang gadis yang cantik jelita begini melakukan perjalanan jauh seorang diri Kata Yeu Kok Lung yang tidak dapat menahan keinginan hatinya untuk bicara dengan gadis yang amat menarik ini Setelah bicara, memang Ang Moni Ocu tampak menggairahkan sekali Sepasang bibirnya yang berbentuk indah dan kemerahan itu seolah dapat bergerak-gerak dengan manis dan menantang Benar, Nona Kalau kami tahu, tentu akan kami jemput Nona di selatan sehingga Nona dapat melakukan perjalanan bersama kami Tentu lebih aman dan menyenangkan kata Tio Kwan Dua orang jagoan itu bersikap berani mengganggu karena mereka memang mendapat pesan dari Pangeran Chu Kiong untuk menguji kelihayan utusan Jenderal Wuse Mkwi ini Ang Moni Ocu bukan seorang gadis yang tidak biasa bergaul dengan pria Kalau yang menggodanya itu pemuda-pemuda tampan, pasti ia tidak akan marah malah menjadi gembira sekali Akan tetapi digoda dua orang jagoan yang bertampang buruk, yang seorang bermuka pucat seperti mayat dan yang seorang lagi mukanya hitam seperti pantat kuali Ia menjadi marah Akan tetapi mulutnya masih tersenyum ketika ia menjawab Hem, diantar dan ditemani dua orang kulipelayan macam kalian hanya akan membuat aku malu karena muka kalian begitu buruk dan menjijikan Sudahlah, cepat laporkan kepada Pangeran Chu Kiong bahwa aku telah datang dan ingin berjumpa dengannya Aku tidak ingin berurusan dengan kalian dua orang monyet jelek ini Belasan orang prajurit pengawal yang berada dalam gardu hampir tidak dapat menahan tawa Mereka mendengar ucapan yang amat mengejek dan menghina kepada dua orang jagoan yang biasanya bersikap sombong itu Mereka melihat betapa dua orang itu terbelalak mendengar ucapan gadis berpayung merah Tio Kuan marah sekali, akan tetapi tentu saja dia tidak berani menyerang tamu majikannya karena Pangeran Chu hanya berpesan agar dia menguji kelihayan tamu ini Pangeran memang mengutus kami menjemputmu, akan tetapi tidak sopan kalau engkau memasuki gedung dengan memakai payung Serahkan payungmu katanya Ang Moni Ocu menutup Payungnya Yang Tadinya berkembang Payung ini tidak boleh terlepas dari tanganku Hem, terpaksa aku akan merampasnya setelah berkata demikian Dengan cepat Tio Kuan menggerakkan tangan kanannya dan dia sudah menangkap payung yang berada di tangan kiri gadis itu Tio Kuan adalah seorang ahli leekoh, ahli tenaga dalam, yang memiliki tenaga kuat sekali Dia merasa yakin bahwa sekali rembut saja dia akan mampu merampas payung itu dari tangan Ang Moni Ocu Akan tetapi alangkah kagetnya ketika dia merasa betapa payung itu sama sekali tidak dapat diatarik karena seolah melekat dan berakar pada tangan kiri gadis itu Dia mengangkat muka memandang wajah gadis itu dan dengan penasaran sekali dia melihat gadis itu tersenyum-senyum dan mengedipkan matuk kepadanya Jelas bahwa gadis itu menganggap dia ringan sekali Maka Tio Kuan mengerahkan seluruh tenaganya untuk menarik Namun tetap sia-sia Karena marah, dia lalu menggerakkan tangan kirinya untuk mencengkeram pergelangan tangan kiri gadis itu Akan tetapi cepat bagaikan kilat tangan kanan Ang Moni Ocu sudah mendahulunya menotok ke arah tangan kanannya yang memegang payung Seketika dia merasa lengan kanannya lemas dan pedangnya terlepas Dengan marah dan melanjutkan cengkeraman tangan kirinya, kini tidak ke arah pergelangan tangan kiri lawan, melainkan ke arah pundaknya Plak Ang Moni Ocu menangkis dan tenaga saktinya demikian kuatnya sehingga Tio Kuan merasa lengan kirinya nyeri sampai menembus tulang Pergilah Ang Moni Ocu berseru dengan bentakan nyaring, kakinya mencuat ke arah perut si muka mayat Buk tubuh tinggi kurus itu terlempar dan masih untung Tio Kuan mampu mengatur keseimbangan tubuhnya sehingga jatuh berjongkok, tidak sampai terbanting Wah, hebat juga engkau, Nona Coba hadapi siang kiam, sepasang pedang Ini Yew Kok Lan sudah mencabut siang kiam dari punggungnya karena dia hendak menguji kelihayan gadis itu dalam bertanding senjata Keluarkan senjata mutantangnya, dan dia sudah memasang kuda-kuda dengan menyilangkan sepasang pedangnya di atas kepala sehingga tampak garang dan gagah sekali Ang Moni Ocu tersenyum Kini ia dapat menduga bahwa dua orang ini agaknya memang disuruh oleh pangeran Chu Kiong untuk mengujinya Pangeran itu yang mengadakan kontak dengan Jenderal Wusem Kwei tentu ingin merasa yakin akan kelihayan utusan Jenderal Wusem Kwei Maka ia pun tersenyum menghadapi Yew Kok Lan yang tampak gagah itu Ia menudingkan payungnya yang sesungguhnya merupakan pedang ke arah lawan dan berkata Majulah, aku akan melawan sepasang pedangmu dengan payungku ini Tentu saja Yew Kok Lan merasa dihina dan dipandang rendah Masa siang kiamnya yang tersohor sehingga dia dijuluki siang kiam siang, dewa sepasang pedang Hanya akan dilawan dengan sebuah payung merah oleh seorang gadis muda Ini namanya keterlaluan Nona, memalukan kalau aku dengan sepasang pedangku melawan engkau yang hanya memegang sebuah payung Biarlah aku menggunakan sebelah pedangku saja setelah berkata demikian Yew Kok Lan menyimpan pedang kirinya dan hanya memegang pedang kanannya Terserah, engkau mau menggunakan sebatang, dua batang, atau sepuluh batang pedang Aku tetap cukup menggunakan payungku ini saja Yew Kok Lan mulai marah Sambutlah pedangku ini bentaknya Dan dia pun sudah menyerang dengan dasyat karena dia sudah menggunakan jurus paling ampuh dan berbahaya Karena dapat menduga bahwa lawannya bukan seorang lemah Pedangnya berkelebat dengan jurus serangan kilat menyambar atas kepala Pedang yang bergerak cepat sekali itu berubah menjadi sinar putih yang menyambar ke arah kepala Ang Monilcu dengan bacokan dari atas Seolah hendak membelah kepala itu menjadi dua Nguus pedang itu hanya membelah udara kosong karena dengan gerakan yang ringan dan cepat sekali Ang Monilcu sudah mengelak ke samping Yew Kok Lan menjadi penasaran melihat betapa serangannya yang dasyat tadi dapat dilakan dengan amat mudah oleh gadis itu Pedangnya sudah menyambar lagi, kini membabat dari samping ke arah pinggang lawan Pinggang yang kecil ramping itu agaknya akan dapat terbabat putus oleh sambaran pedang yang dasyat itu Karena pedang itu digerakkan dengan jurus giyok taiwiyau, sabuk kemalam melilit pinggang Serangan kedua ini cukup berbahaya, maka Ang Monilcu menggerakan tayungnya menangkis Teranggak Yew Kok Lan hampir berteriak saking kagetnya ketika pedangnya hampir terlepas dari tangannya Karena terpental oleh tangkisan yang amat kuat, bahkan kini ada sinar merah menyambar pundaknya Dia cepat mengelak dan beret baju di bagian pundaknya robek tertusuk ujung payung yang runcing Maklum bahwa payung itu ternyata merupakan senjata yang ampuh Yew Kok Lun yang masih merasa penasaran cepat mencabut pedang kedua dan kini tidak menyerang dengan menggerakan siang kiam itu secara cepat sekali Akan tetapi semua serangannya sia-sia karena begitu gadis itu menggerakkan payungnya, payung itu menjadi perisai yang kuat sekali Ternyata bahwa payung itu terbuat dari semacam kulit yang sudah diolah sedemikian rupa sehingga menjadi lentur namun amat kuat Mampu menahan senjata tajam tanpa robek sedikit pun Begitu sepasang pedang menyerang, payung berkembang dan begitu sepasang pedang lawan terpental Payung menutup dan ujung payung itu menyerang dengan tusukan seperti sebatang pedang Sebentar saja Yew Kok Lun menjadi kewalahan dan terdesak, kebingungan Maka Ang Moniocu tidak menyiani iakan kesempatan, selagi lawan bingung oleh serangan payung berpedang Ia mengayun kakinya dan seperti juga apa yang dirasakan Tio Kuan tadi Perut Yew Kok Lun terkena tendangan kaki Ang Moniocu sehingga tubuhnya terlempar dan dia jatuh berdebuk di atas tanah Dua orang jagoan itu kini harus mengakui kelihayan Ang Moniocu, maka mereka tidak berani main-main lagi Tio Kuan lalu maju memberi hormat dengan mengangkat kedua tangan di depan dada, diikuti Yew Kok Lun dan dia berkata Li Hiap, pendekar wanita, maafkan kami karena sesungguhnya kami diutus Pangeran Chukiong untuk menguji kelihayanmu Sekarang mari kami antarkan Li Hiap menghadap Pangeran Chukiong yang sudah lama menunggu kedatanganmu Ang Moniocu tersenyum mengejek Beginikah Kepangeran Chukiong menyambut utusan sahabatnya? Aku mengerti akan maksudnya mengujiku, akan tetapi yang menyebakan adalah kalian bukan hanya menguji, akan tetapi juga menghinaku dengan kekurang ajaranmu Maka kalian perlu mendapat hajaran agar lain kali tidak berani mengganggu ku Sambut ini tiba-tiba kini Ang Moniocu menyerang dengan tusukan payungnya yang tertutup Ujung yang runcing itu meluncur dan menusuk ke arah pundak Tio Kuan Orang itu terkejut dan cepat mengelak, tusukan itu luput akan tetapi tetap saja dia roboh dan mengeluh kesakitan Kemudian ujung payung itu menyerang Yew Kok Lun Ahli Siang Kiam yang masih memegang pedangnya ini cepat menangkis Terang payung itu tertangkis, akan tetapi anehnya, Yew Kok Lun juga terkulai roboh dan merintih sambil memegangi pundaknya Ternyata pundak kedua orang ini terkena tusukan jarum yang terasa panas dan pundak mereka sampai lengan menjadi kaku dan lumpuh Jarum beracun Jarum-jarum itu keluar dari ujung payung dan merupakan senjata rahasia yang amat ampuh dari gadis suku Yeao yang lihai ini Hal ini tidak mengherankan karena Ang Moniocu adalah murid Lam Hai Chin Jin Datuk Selatan yang sakti Nah, mari antar aku menghadap Pangeran Chu Kiong kata Ang Moniocu Dua orang itu bangkit dengan wajah pucat dan mereka menyeringai karena pundak mereka terasa nyeri bukan main, panas dan ngilu, juga kaku dan lumpuh sampai ke ujung jari tangan Mereka tidak berani membantah dan mendahului menuju ke gedung besar yang megah itu Ang Moniocu mengikuti mereka dari belakang dan tetap bersikap waspada Siapa tahu Pangeran Chu Kiong yang tampan gagah itu masih akan mengujinya lagi Akan tetapi tidak ada rintangan lagi dan setelah mereka memasuki ruangan tamu, Pangeran Chu Kiong bangkit dari kursinya, tersenyum ramah menyambut gadis cantik dari selatan itu Akan tetapi dia mengerutkan alisnya ketika melihat dua orang jagoannya masuk dengan wajah pucat dan menyeringai kesakitan dengan sebelah tangan tergantung lumpuh Ada apa dengan kalian? Apa yang telah terjadi tanyanya dan karena dua orang jagoannya menundukkan kepala tanpa menjawab, dia memandang wajah Ang Moniocu dengan sinar mati bertanya Pangeran, Paduka tanyakan kepada mereka berdua saja apa yang menyebabkan mereka menderita luka Pangeran Chu Kiong memandang dua orang jagoannya dan mereka berdua yang menjadi ketakutan mengingat betapa mereka telah menggoda gadis itu sehingga menjadi marah dan melukai mereka Lalu menjatuhkan diri berlutut di depan Pangeran Chu Kiong Pangeran, hamba berdua mengaku bersalah Hamba kalah dan terluka oleh lihiap ini, kata Tio Kwan Pangeran Chu Kiong merasa kagum akan tetapi juga tak senang kepada gadis itu Memang ia lihai sekali mampu mengalahkan dua orang jagoannya, akan tetapi mengapa harus melukai mereka sedemikian beratnya Ang Moniocu, mereka hanya kami suruh mengujimu, mengapa engkau melukai mereka Pangeran Chu Kiong menegur, biarpun ucapannya halus Ang Moniocu tersenyum Pangeran, mereka melanggar perintah paduka, mereka bukan setadar menguji akan tetapi juga bersikap tidak sopan kepada saya Karena itu saya melukai mereka dengan angtok ciam, jarum racun merah Kalau tidak saya beri obat pemunah, lengan mereka yang sebelah akan mati selamanya Biar mereka tidak berani melanggar perintah paduka lagi Gadis itu memang cerdik Ia menghukum dua orang itu dengan alasan karena mereka melanggar perintah Pangeran Chu Kiong, bukan karena mereka mengganggunya Hal ini berarti bahwa ia bertindak untuk membela Pangeran itu Mendengar ini, hati Pangeran Chu Kiong merasa senang dan kini dia membentak dua orang jagoannya itu Hayo cepat kalian minta ampun kepada Ang Moniocu Dua orang itu tadi mendengar bahwa mereka terluka oleh jerum beracun, menjadi semakin panik dan mereka lalu berlutut di depan kaki Ang Moniocu Mohon ampun, nih hiap Kasihanilah kami dan mohon diberi obat pemunahnya mereka memohon bergantian Ang Moniocu memandang kepada Pangeran Chu Kiong Bagaimana, Pangeran-Pangeran itu mengangguk Berikanlah obatnya, Niocu Bagaimanapun juga, mereka adalah pembantu-pembantuku yang setia kepadaku Ang Moniocu lalu menghampiri mereka Menggunakan sinkang, tenaga sakti Menyedot dua batang jerum itu dari pundak mereka Menggunakan telapak tangannya Kemudian ia menyerahkan dua butir pel berwarna merah kepada mereka Pelan ini dan kalian akan sembuh Tio Kuhan dan Yeu Kok Lun cepat menerima pel itu dan langsung menelannya Benar saja, mereka merasa betapa kekakuan dan rasa nyerip panas di pundak mereka berkurang Sekarang keluarlah dan pesan kepada semua prajurit jaga agar kunjungan lihiap ini tidak sampai diketahui orang luar Kalau sampai beritanya bocor, ini tanggung jawab kalian dan hukumannya akan berat sekali Dua orang itu membungkuk lalu keluar dari ruangan tamu Pangeran Chu Kiong lalu menutupkan daun pintu sehingga mereka dapat bicara berdua dengan aman Tanpa ada yang dapat melihat atau mendengar mereka Silakan duduk, Miocu Sekarang lebih dulu buktikanlah bahwa engkau memang benar utusan dari General Wusem Kwei Kata Pangeran Chu Kiong sambil menatap wajah cantik itu Ang Moniocu tersenyum manis sekali, tampak deretan giginya yang putih dan rapi Lalu ia duduk dan mengeluarkan sepucuk surat dari balik bajunya di bagian dada Pangeran, saya sengaja minta surat dari Raja Muda Wusem Kwei agar paduka tidak ragu lagi Pangeran Chu Kiong menerima kertas yang masih hangat karena lama berada di dada gadis itu Dia memang seorang laki-laki yang sudah biasa bergaul dan merayu wanita Maka sambil tersenyum dia mendekatkan kertas surat itu ke hidungnya Mengendusnya lalu berkata Ahaha, harumnya Ang Moniocu juga bukan seorang gadis yang belum pernah dirayu orang Maka ia tidak menjadi malu Malah senyumnya melebar dan sinar matanya berkilau karena senangnya Saya simpan surat itu baik-baik agar jangan sampai dilihat orang lain Pangeran, Pangeran Chu Kiong membaca surat itu Surat dari Wusem Kwei itu menyatakan bahwa pihaknya sudah siap untuk bekerjasama dengan Pangeran Chu Kiong Dan untuk memperlancar hubungan, dia mengirim Ang Moniocu sebagai utusan Dan gadis itu sudah diberi wawenang penuh untuk mengatur rencana bersama seng Pangeran Pangeran Chu Kiong merasa kagum dan juga heran bagaimana seorang gadis muda seperti ini Sudah diberi kekuasaan penuh oleh General Apto Kini Raja Muda Wusem Kwei Mio Chu, Nona, dalam surat ini General Wusem Kwei telah memberi kekuasaan sepenuhnya kepadamu Untuk berunding dan mengatur rencana bersamaku Mio Chu, apakah kedudukanmu di sana maka dia begitu percaya kepadamu Kembali gadis yang kedua pipinya merah tanpa yang chi, bedak pemerah, tersenyum manis Tentu saja ia tidak mau mengaku bahwa walaupun ia tidak mau dijadikan selir Namun ia adalah seorang kekasih dari Wukan, seorang dari para putra Raja Muda Wusem Kwei Pangeran, saya adalah murid dari Lem He Chin Jin Datuk Selatan yang menjabat sebagai Kok Su, Guru Negara, Penasihat, Raja Muda Wusem Kwei Karena Suhu sendiri mempunyai banyak kesibukan dan tidak mungkin terlalu lama meninggalkan jabatannya Maka Suhu minta kepada Raja Muda Wul untuk mengirim saya dan Raja Muda Wul menyetujuinya Pangeran Su Kiyong mengangguk-angguk Dia sudah mendengar tentang kesaktian Lem He Chin Jin Tidak mengherankan kalau gadis ini demikian liai, kiranya murid Lem He Chin Jin Dia merasa girang sekali bahwa Jendral Wu mengiring utusan yang merupakan seorang gadis cantik manis dan lihai ilmu eselatnya Baik, kami dapat menerimamu sebagai utusan Raja Muda Wul Sem Kwei Nah, sekarang lebih dulu kau ceritakan apa kesanggupan Raja Muda Wul untuk membantu kami dan apapula syarat-syaratnya Pangeran, Raja Muda kami telah menerima berita dari Pangeran dan beliau setuju untuk membantu paduka agar dapat merebut tahta kerajaan Beliau sudah mengambil keputusan untuk mengirim dua orang sakti yang dapat diandalkan Yaitu guru saya sendiri Lem He Chin Jin dan Su Shok Chong, Kakek Paman Guru, God Beng Kui Ong, Raja Setan Lima Nyawa Yang memiliki kesaktian tinggi Saya kira, dengan adanya mereka yang akan datang ke sini dalam bulan ini juga akan dapat mengalahkan semua musuh Pangeran Saya juga akan membantu paduka sekuat tenaga, Hem, Jendral Wul Sem Kwei bersungguh-sungguh hendak membantu kami Padahal dia membenci bangsa mancung kami Tentu bantuan itu diberikan bukan dengan percuma Apa imbalan yang dimintanya tanya Pangeran itu secara langsung dan terus terang Airh, senang bicara dengan paduka yang terbuka dan jujur Menurut Raja Muda kami, beliau hanya menghendaki agar Kekuasaan beliau diakui oleh Kerajaan Cheng dan daerah kekuasaan beliau diperluas sampai ke daerah selatan sungai Yang Che, Pangeran Su Kiong terdiam Permintaan yang terlalu berlebihan, pikirnya Masa minta perluasan daerah yang lebih besar daripada yang telah dikuasai Jendral Wul Sem Kwei sekarang? Akan tetapi dia membutuhkan bantuan yang amat kuat Mudah saja nanti menghadapi Wul Sem Kwei kalau sudah tercapai ambisinya menjadi Kaisar Kerajaan Cheng Pula, kalau dia menolak, otomatis gadis itu tentu akan pergi, bahkan akan memusuhinya Padahal ia demikian cantik jelita dan sikapnya begitu menantang Dia merasa yakin benar bahwa tidak akan sukar untuk menikmati kesenangan bersama gadis ini Baru pandang matu dan senyum bibirnya itu saja sudah mengandung tantangan yang menggairahkan Baiklah, kami menerima permintaan imbalan itu Kalau kami sudah berhasil menjadi Kaisar sebagai pengganti mendiang ayahanda Kaisar Pasti permintaan itu kami penuhi nah Sekarang sebaiknya paduka menceritakan segala keadaan di Kota Raja Siapa musuh-musuh paduka, apa yang telah terjadi Agar kita dapat merundingkannya dan mencari jalan terbaik Mengatur rencana yang tepat untuk mencapai kemenangan Pangeran Chu Kiong tentu saja tidak tahu apa yang terdapat dalam menang Angmoni Ocu pada masa itu Dia tidak tahu bahwa gadis itu adalah pengikut Wul Sen Kwei yang setia dan diam-diam membenci pemerintah Cheng Yaitu pemerintah Manchu yang menjajah hampir seluruh daratan China Ia tentu saja mendukung Wul Sen Kwei yang tidak pernah mau taklu kepada pemerintah Cheng Bahkan selalu bercita-cita untuk mengusir penjajah Manchu dari tanah air Akan tetapi yang dibencinya adalah pemerintah Cheng Kalau pribadi pangeran Chu Kiong yang begitu gagah dan tampan Tentu saja membuat Ia tertarik dan ia tidak akan melewatkan kesempatan baik untuk bersenang-senang dengan pria muda setampan dan segagah itu begitu saja Seorang pangeran lagi Dan dari sikap dan sinar mata pangeran itu Angmoni Ocu yang sudah berpengalaman itu maklum benar bahwa ia tidak bertepuk sebelah tangan Pangeran Chu Kiong membutuhkan waktu untuk yakin benar bahwa tidak ada bahayanya Dia menceritakan segala yang terjadi dan semua keadaannya kepada gadis yang baru dijumpainya itu Walaupun ia membawa surat dari General Wul Sen Kwei Maka ia lalu tersenyum dan berkata Nyo Chu, sebaiknya engkau mengasuh dulu Mandi dan berganti pakaian Engkau tampak lusuh dan lelah Maklum baru saja berkelahi Setelah engkau mandi dan berganti pakaian Kita makan Nah, setelah itu Kita bersantai dan nanti akan kuceritakan semuanya Sehingga kita berdua dapat membuat rencana dengan lebih nyaman Pangeran Chu Kiong bertepuk tangan sebagai isyarat memanggil pelayan Dua orang pelayan wanita memasuki ruangan tamu itu dengan cepat Mereka masih muda-muda dengan wajah dan bentuk tubuh cukup menarik Persiapkan sebuah kamar tamu yang terbaik untuk nona ini Dan layani kalau ia ingin mandi dan berganti pakaian Setelah selesai, antarkan ia ke kamar makan dan suruh para pekerja di dapur menyiapkan pesta kecil untuk menghormati nona ini Nah, sekarang antarkan ia ke kamar tamu Dia bangkit dan berkata kepada Angmo Niocu Silakan, Niocu Sampai jumpa nanti di kamar makan Gadis itu tersenyum, membungkuk sebagai penghormatan Lalu mengikuti dua orang pelayan itu dengan langkah berlenggang lengkuk lemah gemulai Pangeran Cukyong mengikuti dari belakang dengan pandang matanya dan dia tersenyum senang Setelah mandi, berganti pakaian dan bersolek sehingga ia tampak semakin cantik Angmo Niocu di antar seorang pelayan memasuki ruangan makan yang luas Di situ telah menanti pangeran Cukyong yang juga sudah mandi dan berganti pakaian sehingga tampak tampan sekali Mereka lalu duduk berhadapan terhalang meja yang sudah penuh dengan hidangan masakan bermacam-macam Semua masih mengepulkan uap sehingga baunya yang sedap membuat perut menjadi semakin lapar Mereka semakin akrab dan makan minum dengan gembira Pangeran Cukyong senang sekali mendapat kenyataan bahwa gadis itu pun kuat sekali minum arak Mereka saling menyulangi sampai menghabiskan beberapa cawan arak dan setelah hawa arak memasuki kepala mereka Keduanya semakin akrab, makan minum sambil tertawa-tawa gembira Setelah selesai makan, pangeran Cukyong mengajak gadis itu bicara di dalam ruangan tertutup Dia lalu mulai menceritakan semua yang telah terjadi di kota raja Tentang gerakan pangeran Lengkok Chun yang menjadi saingannya paling berat Kemudian tentang kematian Kaisar Sun Chi yang terbunuh oleh Taekam Boan Kik Akan tetapi Teh Aikam itu sempat melarikan diri dan tidak tertangkap Hem, mengapa Taekam Boan membunuh Kaisar dia juga kaki tangan pangeran Lengkok Chun kata pangeran Cukyong gemas Pembunuhan sia-sia, karena sebelum mati, ayahanda Kaisar telah meninggalkan surat wasiat kepada putri pamanda pangeran Ciu An Kong yang bernama Ciu Tian Hwa Bahkan Tian Hwa telah menerima tekpai dari Kaisar karena ia telah menyelamatkan Kaisar dari serangan lima orang pembunuh yang juga tentu dikirim oleh pangeran Leng Maka, setelah Kaisar wafat, Tehian Hwa yang memegang tekpai dapat mempengaruhi semua orang yang terpaksa harus tunduk Lalu menurut surat wasiat itu, pangeran mahkota Kang Si yang akan diangkat menjadi Kaisar baru Pengangkatannya akan dilakukan setelah lewat masa perkabungan 100 hari Sungguh keadaan ini tidak menguntungkan sama sekali hem, gadis bernama Ciu Tian Hwa itu lihat juga Padahal ia adalah putri seorang pangeran, ya, ia putri pamanda pangeran Ciu An Kong Jadi masih terhitung saudara sepupu dengan aku Ia sebelumnya memang terpisah dari ayahnya dan hidup di dunia Kang Ong sebagai seorang pendekar berjuluk Won Ho Sian Li Apa tanda seru gadis itu terkejut sekali? Eh, engkau mengenalnya, Nyur Chu? Ang Mo Niu Chu mengangguk Saya pernah bertemu dengannya, pangeran Bahkan pernah bertanding dengannya Engkau kalah ah, tidak mungkin saya kalah oleh Won Ho Sian Li Pangeran kata Ang Mo Niu Chu bangga Akan tetapi sebelum kami berkelahi lebih lanjut, ada yang melerai Dia itu murid Xiao Lim Bai bernama Bu Kong Liang Bu Kong Liang Hem, dia termasuk orang yang membantu pamanda pangeran Bo Hun Ki yang melindungi adinda pangeran Kang Si Dia lalu menceritakan tentang hasil es idang yang diadakan setelah kaisar wafat Selain kaisar Kang Si yang masih anak-anak itu ditetapkan menjadi kaisar menurut surat wasiat Juga pendamping atau penasihatnya ditentukan nanti setelah pangeran Kang Si menjadi kaisar Aku berani memastikan bahwa dia akan memilih pamanda pangeran Bo Hun Ki yang telah melindungi dan mendidiknya sejak kecil Menggemaskan sekali tenanglah, pangeran Mari kita melihat posisi paduka Jelas sekarang bahwa di sini ada tiga pihak yang berkentangan Pertama tentu saja pihak pangeran Bo Hun Ki yang melindungi pangeran Mahkota, calon kaisar baru Pihak kedua adalah pangeran Leng, dan pihak ketiga adalah paduka sendiri Benarkah gambaran saya itu benar? Nah, sekarang mari kita melihat kekuatan semua pihak Pertama kekuatan pangeran Bo Harap paduka gambarkan kekuatan pihak ini Pangeran Mahkota sendiri baru berusia sekitar 11 tahun dan dia tidak ada artinya Pangeran Bo Hun Ki juga seorang yang lemah, seorang sastrawan Mereka didukung beberapa orang panglima dengan pasukannya, akan tetapi tidak semua Akan tetapi pangeran Kang Si berada dalam lindungan yang amat kuat Istri paman pangeran Bo adalah seorang wanita sakti, kabarnya dahulu ketika muda ia juga seorang pendekar berjuluk Sin Hang Chu Mereka mempunyai dua orang anak, yang pertama bernama Bo Kun Leng dan yang kedua bernama Bo Hwe Is Yang Pemuda dan gadis saudara-saudara sepupuku ini pun amat lihai karena digembleng oleh ibu mereka sendiri Selain mereka, ada pula Wong Ho Sian Li Chiu Tian Hwe A itu Dan dibantu pula oleh dua orang murid Siao Lim Pai Yaitu Bu Kong Liang dan Gui Xiang Lin sudah terbukti bahwa kedudukan mereka amat kuat Dan tempat perlindungan pangeran Mahkota Kang Si sulit ditembus Lalu bagaimana dengan kekuatan pihak pangeran Leng Kok Chun menurut para penyelidiku Sebetulnya kekuatan kakanda pangeran Leng Kok Chun tidak berapa hebat lagi Dia memang telah mempunyai dukungan berupa beberapa orang pejabat tinggi dan panglima Akan tetapi kekuatannya itu rontok setelah Tai Kambong melarikan diri karena membunuh ayah Anda Kaisar Sehingga dia tidak lagi memiliki sekutu yang berpengaruh di dalam istana Aku juga heran mengapa dia begitu gegabah menyuruh Boan Tai Kambong membunuh Kaisar Setauku, kini orang-orang sakti yang mendukungnya tidaklah begitu mengkhawatirkan Mereka hanyalah Pak Chiu Lomo, Hui Eng Tu Fang Hou, dan Liong Bu Pang Chulong Chin dengan anak buahnya Para anggota Liong Bu Pang, hem, kalau begitu, dia bukan merupakan saingan berat Pangeran, pangeran Chu Kiong menghela napas panjang Bagi kami dia tetap berbahaya karena sekarang kami tidak lagi mempunyai pendukung yang kuat Dahulu kami mempunyai kam kengcipsian, akan tetapi kini tinggal dua orang saja Yaitu Tio Kuhan dan Yeu Kok Lun yang telah kau robohkan tadi Juga para pejabat tinggi yang mendukung ku tidak sebanyak mereka yang mendukung pangeran leng Karena itulah maka kami menghubungi Jenderal Wusem Kwei dan mengajak bekerja sama Melihat wajah pangeran itu tampak muram, Ang Moni Ocu berkata ramah dan menghibur Jangan putus asa, pangeran Tidak percuma paduka mengajak kami bekerja sama Saya kira, hal yang terpenting bagi paduka sekarang adalah menyingkirkan pangeran leng Kalau dia sudah tidak menjadi penghalang lagi, maka kita dapat mencurahkan semua tenaga dan perhatian untuk menghadapi pangeran mahkota yang dilindungi pangeran bong Kita tunggu saja kedatangan Suhu dan Susok Chulong Percayalah, semua pasti beres dan akhirnya paduka pasti akan menang dan dapat menguasai tahta kerajaan Ceng Hati pangeran Cu menjadi lega dan girang sekali Ah, Nio Cu, kalau benar kata-katamu dan aku dapat mencapai cita-citaku menjadi kaisar menggantikan ayah anda Aku tidak akan melupakan jasamu yang besar dan apapun yang kau minta Pasti akan ku penuhi mendengar ini Tentu saja Ang Moni Ocu menjadi girang sekali Pangeran ini lebih gagah dan lebih tampan dibanding Wukong Cu atau Wulkan Putra Raja Muda Wulsem Kwei, apalagi kalau pangeran Cu dapat menjadi kaisar, tentu kedudukannya menjadi yang paling tinggi Benarkah janji itu? Pangeran tentu saja benar, dan janji seorang calon kaisar pasti tidak akan dilanggar Katakan, apa yang kau minta kalau kelak perjuangan kita berhasil maaf Pangeran, tentu paduka sudah mempunyai istri, seorang calon permaisuri Bukan tanya gadis itu sambil mengerling tajam penuh arti dan tersenyum manis Pangeran Cu Kiong tertawa Haha, aku belum mempunyai istri, hanya ada beberapa orang selir, Nio Cu Apa maksudmu menanyakan hal itu aja yang manis itu berubah kemerahan? Airh, tidak apa-apa, pangeran, saya hanya, eh, saya juga belum menikah, hahaha Benarkah itu yang kelakau minta itu? Engkau ingin menjadi istriku, menjadi calon permaisuri seorang manusia harus memiliki cita-cita yang tinggi, pangeran Kalau paduka bercita-cita menjadi kaisar, apa salahnya kalau saya juga bercita-cita menjadi permaisuri pangeran Cu Kiong gembira sekali Dia bangkit dan maju merangkul dadis itu dan menciumnya Angmo Nio Cu tidak menolak bahkan membalas dengan mesra Jangan khawatir, Nio Cu, eh, siapakah namamu, manis nama saya Ye Hong, pangeran, Ye Hong, aku berjanji bahwa kalau kelak engkau berhasil membantu aku menjadi kaisar, engkau akan kuangkat menjadi permaisuriku Mari ku perkenalkan dengan para selir dan pelayan di istanaku ini, Hang Moi, jinda Hang Cu Kiong menggandeng tangan gadis itu dengan mesra dan diajaknya masuk ke bagian dalam gedung itu Dia memperkenalkan Ye Hong atau Angmo Nio Cu kepada lima orang selirnya yang kesemuanya masih muda dan cantik Dan memperkenalkan pula kepada para pelayan dan pengawal sebagai tunangannya Dia memerintahkan kepada mereka semua agar menghormati dan menaati semua perintah gadis itu Semua perintah Nio Cu harus ditaati seperti perintahku sendiri, katanya Siapa melanggar akan dihukum berat, diam-diam Tio Kuhan dan Ye U Kok Lun menjadi terkejut sekali Tadi mereka bersikap kurang hormat kepada gadis itu dan untung mereka tidak menerima hukuman berat Tentu saja Ang Mo Nio Cu Ye I Hang sendiri tidak pernah menduga bahwa pangeran yang tampan dan cerdik itu hanya hendak memanfaatkan dirinya sebagai kekasih yang menggeirahkan dan sebagai pembantu yang memiliki ilmu esila tinggi Sedikit pun tidak ada niat di hati pangeran Su Kiong untuk mengambil seorang gadis Kang Owi yang liar dan kasar sepertinya Apalagi yang bersuku bangsa Ye A O, menjadi permaisuriklah kalau dia berhasil menjadi kaisar Belasan hari kemudian, suasana berkabung masih meliputi kota raja Dalam masa perkabungan selama seratus hari itu tidak ada penduduk yang berani mengadakan pesta dan bersenang-senang Bahkan mereka yang hendak mengadakan perayaan pernikahan anak mereka pun terpaksa diundur sampai lewatnya masa perkabungan kematian kaisar itu Pangeran Leng Kok Chun, seperti juga pangeran Su Kiong, merasa penasaran dan marah sekali Semua usahanya telah gagal sama sekali Memang, usahanya membunuh ayahnya sendiri yang dilakukan Tai Kam Bo An, berhasil Kaisar terbunuh dan Tai Kam Bo An dapat melarikan diri sehingga tidak tertawan dan tidak membongkar rahasianya Akan tetapi hasilnya sama saja Sama sekali tidak menguntungkan Baginya, malah lebih payah lagi Ternyata ayahnya meninggalkan surat wasiat yang mengangkat pangeran Kang Si menjadi pengganti kaisar Dan lebih celaka lagi, dia tidak dapat memaksa agar dirinya dijadikan pelindung dan pendamping adiknya Pangeran Kang Si yang masih kecil itu Yang menjadi halangan adalah pangeran Bo Hun Ki, dan tentu saja Ciu Tian Hwa Sialan, ayahnya sebelum mati memberi Teg Pai kepada Ciu Tian Hwa Sehingga gadis itu dapat mempengaruhi semua orang yang takut kepada pemegang Teg Pai Dan dia pun kembali tidak berdaya Kini, harapan menjadi pengganti kaisar lenyap Bahkan harapan menjadi pendamping adiknya pun sia-sia Dia marah sekali dan memutar rotak untuk mencari jalan yang baik agar ambisinya tercapai Malam itu gelap sekali Tidak ada bulan, ditambah adanya awan mendung membuat malam itu gelap bulita karena tiada bintang yang tampak Langit merupakan kehitaman pekat dan hanya sekali-kali saja tampak cahaya halilintar di susu suara guntur yang terdengar lapat-lapat sakin jauhnya Pangeran Lengkok Chun mengadakan rapat dengan para pembantunya di ruangan tertutup dalam gedungnya Yang hadir adalah Pat Chiu Lomo, kakek berusia 63 tahun yang tubuhnya kurus bongkok dan mukanya buruk Pat Chiu Lomo ini bernama Chiu Kiat, seorang tokoh sesat dunia Kang Ou di bagian utara Senjatanya adalah sebatang tongkat, sebuah yang liusan, kipas cemara, dan beberapa buah witu, pisau terbang, terselit di pinggangnya Tokoh ini memang merupakan pembantu setia sejak dulu dari Pangeran Leng dan dialah yang mencarikan jagoan-jagoan yang mau mendukung Pangeran Leng dengan janji yang muluk-muluk kalau usaha Pangeran itu berhasil Orang kedua yang hadir adalah seorang pembantu baru Tokoh ini seorang datuk besar yang amat liai, berjuluk Bulim Saikong, kakek singa rimba perselatan Usianya sekitar 60 tahun, tubuhnya tinggi besar seperti raksasa Rambut kepalanya kemerahan terurai sebagian menutupi mukanya yang merah sehingga muka itu mirip muka seekor singa Di pinggangnya tergantung sebatang golok gergaji besar dan Bulim Saikong ini selain memiliki tenaga besar dan ilmu goloknya berbahaya sekali Juga dia memiliki tenaga besar dan ilmu goloknya berbahaya sekali Juga dia memiliki sin kang yang kuat dan mahir pula menggunakan ilmu sihir Dia amat dihormati Petsiu Lomo yang berhasil menariknya untuk membantu Pangeran Leng karena Petsiu Lomo yang lihai itu maklum bahwa tingkat kepandaian si muka singa ini jauh lebih kuat dan lebih tangguh daripada tingkat kepandaiannya sendiri Ada pun dua orang lagi yang hadir adalah Fang Hou yang berjuluk Hui Eng Toh, Golok Garuda Terbang Karena dia terkenal dengan ilmu goloknya Hui Eng Toh Hoat yang cukup dasyat Tubuhnya gemuk pendek dengan wajah bundar kekanak-kanakan, akan tetapi gerak-geriknya sombong Dan seorang bertubuh tinggi kurus, usianya sebaya dengan Fang Hou, sekitar 44 tahun Si tinggi kurus ini bernama Lo Chin dan dia adalah ketua perkumpulan Liong Bupang dari kota Tuwilok Dia pun sudah lama bergabung dengan Petsiu Lomo, bahkan mengerahkan anak buahnya para anggota Liong Bupang sebanyak kurang lebih 50 orang yang selalu bersiap membantu Pangeran Leng Lo Chin ini terkenal dengan senjata ruyung besinya yang berdui dan tampak menyeramkan Mereka berlima duduk mengelilingi sebuah meja besar, berunding sambil minum-minum Pangeran Leng sudah mengambil keputusan nekat Malam itu dia akan mengerahkan para pembantunya untuk membunuh Pangeran Bo Hun Ki dan Ciu Tian Hwa Karena dua orang inilah yang merupakan penghalang utama sehingga dia tidak dapat menguasai kerajaan dengan menjadi pendamping dan penasihat adiknya yang diangkat menjadi kaisar Yaitu Pangeran Kang Siang Masih kecil Kalau dia dapat menjadi pelindung atau pendamping calon kaisar yang masih kanak-kanak itu Sama saja dengan dia sendiri yang menjadi kaisar dan memimpin pemerintah Kalau sudah begitu, segala hal dapat dia atur sesukanya Bahkan mudah saja untuk kemudian melenyapkan kaisar Kang Siang masih kanak-kanak sehingga dia sebagai kakaknya tentu dapat menggantikannya menjadi kaisar Apalagi kalau dia sudah menjadi pendamping kaisar Perebutan kekuasaan terjadi di mana-mana Setiap orang memiliki keinginan untuk mendapat kekuasaan Baik hal itu terjadi di dalam keluarga, di dalam masyarakat, perkumpulan, perusahaan, di antara karyawan Sampai ke para pembesar dan pejabat Untuk memperebutkan kekuasaan, manusia dapat bertindak apa saja Tujuan menghalalkan segala kaira Untuk mencapai tujuan itu, segala kaira licik dan kejam dilakukan orang Bahkan terjadi saling bunuh antara saudara, antara bangsa, sampai menjalar kepada perang antarabangsa Semua demi memperoleh kekuasaan Yang menang itu berkuasa, dan yang berkuasa itu pasti benar dan senang Jadi, memperebutkan kekuasaan itu pada hakikatnya untuk mencari kesenangan Dan kesenangan biasanya bisa diperoleh dengan uang Dengan sendirinya, permusuhan, perang, perebutan kekuasaan itu tiada lain Hanyalah memperebutkan harta karena harta mendatangkan kesenangan Andai kata kekuasaan yang diperebutkan itu tidak mendatangkan uang Adakah kiranya orang yang memperebutkannya? Kedudukan atau kekuasaan sebagai pengurus perkumpulan sosial yang biasanya tidak mendatangkan keuntungan uang Tidak pernah diperebutkan Bahkan dia yang ditunjuk mencari berbagai alasan untuk menolaknya Akan tetapi sebuah kedudukan atau kekuasaan yang akan mendatangkan banyak uang Pasti menjadi rebutan Kekuasaan dapat membuat seseorang menjadi gila kekuasaan Merasa dirinya paling atas dan biasanya hal ini mendatangkan ketinggian hati dan melahirkan tindakan sewenang-wenang Terutama sekali, orang yang memegang kekuasaan selalu dirubung penjilat-penjilat Yang ingin mendapatkan bagian dari keuntungannya berupa harta Kenyataan seperti ini terdapat di sepanjang zaman dan terjadi pada para penguasa Sejak zaman dahulu sampai sekarang